Intro Good morning everybody And welcome back to my channel Quicker Indonesia Are you still with me Mr. Lee? Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian Tentang pasif verb Atau kata kerja di dalam kalimat pasif Tapi sebelum saya menjelaskan materi kali ini Jangan lupa teman-teman untuk Mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video terupdate Dari Quicker Indonesia Dan juga jangan lupa like, komen Sebarkan video ini kepada teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga Mendapatkan video dari Quicker Indonesia Channel Oke guys, mari kita lanjutkan pasif verb Oke, pasif verb Di dalam sebuah kalimat Ada dua jenis kalimat Yang pertama adalah ada kalimat aktif Yang kedua ada kalimat pasif Kalimat aktif contohnya adalah Atau artinya misalkan Me, ter, ber Itu adalah kalimat aktif Contohnya nulis, menulis Kemudian baca, membaca Itu adalah aktif Jika di dalam kalimat pasif Maka artinya adalah di Contohnya nulis Berarti ditulis Kemudian baca, dibaca Oke Kemudian tonton Ditonton Kemudian perhatikan Dan di perhatikan Nah itu adalah kalimat pasif Lalu bagaimana kalimat pasif ini Di dalam bahasa inggris Mari kita lihat disini Pasif verb Di dalam kalimat pasif Sorry, di dalam bahasa inggris Kalimat pasif Oke, maka Saya akan menulis Saya akan menuliskan strukturnya terlebih dahulu Perhatikan bagaimana Yang pertama adalah Di dalam simple story Simple present Gak apa-apa Simple present Oke Di dalam simple present Maka kita bisa menuliskan disini Sebentar Saya tulis aja dulu semua Simple present Kemudian yang kedua adalah Masih ingat Present Continuous Very good Kemudian yang ketiga part Kemudian yang ketiga adalah present Present Perfect Oke Present perfect Good Kemudian yang berikutnya adalah Ada simple past Okay Simple Past Good Kemudian yang berikutnya adalah Ada past Ada past continuous Okay Very good Kemudian Yang berikutnya adalah Ada past Pas 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 Past 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 Ada past 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 Yang terakhir adalah Modal Oke Yang terakhir adalah Modal Perhatikan Nah Di sini yang ini adalah Kalau jadi teman-teman Biasanya Kalau sebuah kalimat Dalam bahasa inggris Dia boleh dengan Subject Semua Seperti itu Tetapi dalam kalimat pasif ini Kita menggunakan Object terlebih dahulu Object 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 So Formulasinya yang betul Semuanya adalah Object Maksudnya apa Object kalimat pasif Perhatikan Object 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 pasif Okay Object pasif Ini adalah Object kalimat pasif Ini adalah Subject aktif Subject Active Okay Object Object Subject pasif ini Adalah objek di kalimat aktif Oke, bagian lagi Subject pasif yang ini Adalah objek di dalam kalimat aktif Nanti kita lihat contohnya Nah ini saya beri semua hit Atau saya kasih tanda kurung Oke, karena ini adalah Note, oke note Kemudian, ini adalah objeknya Oh sorry, ini adalah subjek Subjek di dalam kalimat pasif yang berbentuk Objek aktif, tambah Ditambah, ditambah, ditambah Ditambah, ditambah Dan ditambah, oke Yang ini ditambahkan adalah to be Is, am, are, good Kemudian ditambah Kuriga, ditambah, baik Oke, kemudian ditambah Objek, objeknya ada Objek pasif maksudnya ya Objek pasif Atau biar kita tidak bingung Seperti itu aja, atau sampai baik aja Baik, oke Kemudian, berikutnya adalah Is, am, are Ditambah Being Oke, kemudian ditambah Verb tiga, ditambah baik Oke Kemudian, yang berikutnya adalah Isinya adalah had So, lihat Have been Have been Have, alright So, this is have Atau has Been Oke Ditambah Verb tiga, ditambah baik Alright, tambah verb tiga, ditambah baik Kemudian, yang lainnya adalah To be Words Were Arrive Ditambah Verb tiga, ditambah baik Oke, kemudian disini adalah Words Kemudian Were Kemudian ditambah being Arrive Ditambah verb tiga, ditambah baik Oke, kemudian disini adalah Have been Had Have been Alright, ditambah verb tiga, ditambah baik Good Kemudian, yang di dalam modal Disini adalah Will Oke Will Can My Write My must Ditambah Be Ditambah Verb tiga, ditambah baik Oke Jika kita perhatikan dari struktur kalimatnya Atau struktur kalimat pasif ini Setelah to be Oke, objek Objek adalah subjek di dalam pasif ini Kemudian, dalam to be Setelah to be Untuknya adalah Atau gambar kita ingatnya adalah Fossil verb Fossil di dalam kalimat pasif Semuanya menggunakan Verb tiga, oke Jadi, kata kerja di dalam kalimat pasif ini Semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga Tidak ada verb ing Kemudian, tidak ada verb satu Juga tidak ada verb dua Jadi, semuanya kalimat pasif ini menggunakan verb tiga Oke Sebelum meneruskan di contoh Disini saya akan Apa namanya Saya akan Memberitakan Saya akan menjelaskan kepada kalian Tentang Perubahan subjeknya Disini adalah I Akan menjadi me Kemudian you Akan menjadi you lagi Oke, you Kemudian you lagi Kemudian we We menjadi us Kemudian they Right They akan menjadi them Oke Kemudian he Menjadi him Oke He menjadi him By him Misalnya Kemudian she Menjadi her Oke Kemudian it Menjadi it lagi Nah, ini adalah perubahan subjek Oke Perubahan subjek Di dalam kalimat aktif Sorry Di dalam kalimat aktif Pasif Ini adalah perubahan subjeknya Oke Mari kita lihat contohnya saja Kemudian-kemudian Contohnya adalah Misalkan Contoh kalimat The example The Example Oke The example Nomor satu Misalkan Ya Contoh pertama Misalkan We Oke We buy Kita membeli We buy We buy Example We buy Fried rice Oke Atau We buy A chicken Chicken hidung ya We buy A chicken Oke We buy A chicken Perhatikan Disini adalah Sorry Biar A Ini adalah aktif Oke Ini akan berarti aktif Kemudian bagaimana kita akan memasifkannya Maka Kalau lihat ini akan berarti Kita lihat dulu aktifnya We adalah subjek By adalah Probe satu A chicken Adalah Objek Oke A chicken Adalah objek Maka Tadi keterangannya adalah Subject passive Nah Berarti subject passive disini Ini adalah Objek aktif Mana objek aktifnya Objek aktifnya Adalah A chicken Berarti A chicken A chicken A chicken Good Kemudian setelah A chicken Apa yang harus kita masukkan disini Nah Disini Oke Saya Kasih objek disini Everyday 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 ini pertanda Simple present Berarti A chicken Simple present Is M Karena A chickennya satu Maka A chicken is Oke By Saut Bout By Ini menjadi Us By us Oke Chicken Is Bout By us Oke Chicken ini adalah Subject Kemudian Is adalah To be Kemudian Ini adalah Food 3 Ini adalah Objek So Kita bisa melihatkan lagi Teman-teman Maka Objek Di dalam kalimat aktif Ini akan menjadi Subject Di dalam kalimat pasif Kemudian Ditambahkan Is To be Ini dari mana Dari rumus Yang tadi saya tulis Kemudian Ini By ini Akan berubah Menjadi For Menjadi Food 3 Oke So Food 1 Akan menjadi Form 3 Sesuai dengan Rumus yang saya bikin Oke Bisa dimahami Teman-teman Atau mungkin Teman-teman Butuhkan satu contoh lagi Baik Saya akan memberikan Satu contoh lagi Contoh yang lain adalah Active Oke Active nya adalah Misalkan He Has He has He has Repired My Bicycle Misalkan Dia sudah memperbaiki Sepeda saya Malah kita lihat He adalah Subject Has adalah To be Oke Kemudian Defeat adalah Ketiga My bicycle Adalah Objek Di dalam kalimat aktif Maka Ketika ingin Dipasifkan Bagaimana teman-teman Maka yang ini kita tarik Ke depan Yang ini kita tarik Seperti ini Berarti My Bicycle My bicycle Oke My bicycle Kita lihat Di sini ada Has Maka Ini adalah Present Percent Akan menjadi My bicycle Has been Oke Has Been Repair Has been Repair Repair By Siapa By By Maka akan menjadi By He Oke By He Seperti itu Kemudian Dalam Empat He Oke So Objek Di sini Akan menjadi Subject Kalimat Paksif Kemudian Has been Dari mana Dari rumus Oke Dari rumus Yang tadi saya Tulis Kemudian Decair Ini adalah Tetap Verb Tiga Kenapa Karena Kebetulan Saya Mencontohkan Yang adalah Perfect Oke So Ini tetap Menjadi Verb Tiga Kemudian Him Ini adalah Objek Kalimat Pasif Merupakan Subject Diaktif Kita tarik Di sini Oke He Menjadi Him Baik Mungkin Sekian Saja Penjelasan Dari saya Tentang Pasif Tentang Kata kerja Di dalam Kalimat Pasif Bahasa Inggris Semoga Bermanfaat Bagi kalian Semua Thank you Bye Assalamualaikum Sampai